Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama gue, Haris Daya Pada kesempatan kali ini, gue melakukan question di Instagram story gue Question yang gue lakukan di Instagram story gue Bertujuan untuk menanyakan apakah orang itu lebih mudah berkata Atau membuat kalimat yang bohong atau kalimat yang jujur Oke, tanpa berbahasa basi lebih banyak lagi Langsung saja kita mulai ke yang pertama Dari segmen bohong Intro Jadi pada bagian bohong, gue menginstrusikan teman-teman gue Untuk membuat sebuah kalimat bohong yang biasa diucapkan oleh orang kebanyakan Langsung saja kita mulai dari yang pertama ya Dari Ed Tomingang Dia hanya sekedar teman aku kok Oke guys, gue ngerti Kebanyakan hal ini terjadi di sebuah hubungan relationship yang baru-barunya Kata orang itu early birth Atau hubungan yang baru lah gitu Jadi di dalam hubungan yang baru pasti ada yang terjadinya Oh dia hanya teman aku kok Dia hanya teman aku Tapi yang sudah lama atau relationship yang sudah lama pun banyak sih Jadi Dari awalnya Dia adalah teman aku Beranjak dia adalah sahabat aku Yang sudah lama dan Akhir semakin mendekat-indekat Dan dia adalah pacar aku Oke, selesai Itu semua bullshit Sebenarnya kita bisa percaya Kita bisa trust ke orang Atau lawan jenis kita Atau soulmate kita Kalau memang dia udah butiin ke kamu Dalam tarif tertentu Jadi kalau memang dia udah butiin Dan kamu memang udah tau Ya udah Jangan lagi diungkit Jadi hampir semua orang Pasti punya pengalaman seperti ini Dimana pasangannya bilang Dia hanya sekedar teman aku kok Dia hanya sekedar sahabat aku kok Selama dia memberikan pembuktian Terhadap ucapannya Ya kalian tidak usah lagi menuntut apapun gitu Selesailah ya Sebenarnya ini ada sisi positifnya Ada negatifnya Cuma kalau dibahas lebih panjang lagi Wah jadi satu segmen yang baru ini Conten yang baru Oke Kita lanjut Yang kedua Saya Safira Aku gak chattingan sama siapa-siapa Kecuali kamu Ala Guys Jangan pernah salah menggunakan kalimat ini Aku gak chattingan sama siapa-siapa Kecuali kamu Emang kamu gak chattingan sama mama kamu Atau adik sepupu kamu Atau sepupu kamu Atau saudara-saudara kamu Kamu gak chattingan Bahkan jika kamu Save nomor kontak Kamu gak buat itu dalam kurung sepupu Atau dalam kurung adik perempuan Kan gak gitu Jadi setelah mengira ada chattingan sama orang lain Baik itu teman kita Sahabat kita Ya itu tetap dianggap chattingan Jangan kamu Maimunah Ya Bilang aku udah chattingan sama dia Ya Lawan jenis pula Kamu bilang Gak sama siapa-siapa kok Padahal itu ya siapa-siapa Itu orang kan Ya sudah Next Dari Hafiz Ramadhan Kamu itu jago kok Nyatanya No Ya Biasa kejadian sama orang-orang yang main game Contohnya Contoh yang paling dekat Yang paling umum Mobile Legends Kita nih Cowok Main game sama cewek Ceweknya gak jago Jadi Setelah kita main Kita berusaha dengan sekuat tenaga Menang nih Ternyata ceweknya Prunes Atau peringkat rendah Istilahnya kan Bebantin Habis itu kita sebagai cowok Karena kita Merasa Deket sama dia Kita bilang Kamu itu jago kok Nyatanya Nyatanya dalam hati Kamu itu jago kok Ya itu untuk menghibur dia Sebenarnya kalimat kebohongan yang Sengaja gue buat di Instagram story gue Question Itu biar kalian kayak Menampilin Apa sih kalimat kebohongan Yang sebenarnya bisa berujung baik Bagi orang lain Jadi kadang kita bohong itu Itu bisa berdampak Jadi suportif Atau support bagi orang lain Jadi dia mau berusaha lagi Oh Nyatanya Aku bisa gitu Lanjut Ad hatianto edi Haderscore Semua akan indah pada waktunya Hei benar bapak Anda sangat benar Semua akan indah pada waktunya Halah Bull Gak ada itu Semua akan indah pada waktunya Tau gak yang namanya kesempatan itu Gak ada yang namanya Semua akan indah pada waktunya Gak ada Yang ada adalah Yang ada adalah Ketika kesempatan datang Dan anda memiliki kapabilitas Untuk Ya atau skill Untuk menggapai kesempatan itu Itulah yang namanya Semua akan indah pada waktunya Tapi ketika kesempatan di depan mata Tapi anda tidak memiliki kapabilitas Atau skill Untuk mendapatkan hal tersebut Untuk memaksimalkan kesempatan tersebut Nonsense Nonsense Tidak ada istilah Semua akan indah pada waktunya Ya semua akan indah pada waktunya Kalau anda belajar dan bekerja secara terus-menerus Ya belajar terus Jangan puas Sama kemampuan yang anda sudah miliki Selesai Semua akan indah pada waktunya Ya ini sebuah kalimat kebohongan besar sih Gak ada tuh yang semua akan indah pada waktunya Semua akan indah pada waktunya Dengan embel-embel di belakangnya sangat banyak Ya jadi embel-embel itu apa aja Semua akan indah pada waktunya Ketika anda bekerja Ya bagai buda siang dan malam Ketika anda menampung Ya bagai lembu Bagai kerbau yang dicucuk hidungnya Ya Demi sebuah korporasi yang dimana anda Bekerja dengan sangat berniat ya Anda menumpukan pundi-pundi tersebut Ya semua akan indah pada waktunya Semua akan indah pada waktunya Ketika anda punya uangnya Jadi masalahnya dimana? Ya di diri anda ketika Kapan anda akan merasa itu Yang akan indah? Kapan sih waktu yang benar Untuk kamu merasa indah? Untuk anda merasa indah? Apakah Pada saat Oh aku udah bisa beli makan Semua akan indah? Apakah Oh aku udah menikah nih Punya anak satu Semua akan indah? Atau Oh aku punya Keluarga yang harmonis Bapak mama sayang sama aku Semua akan indah? Jadi tarah Semua akan indah itu Jatuh pada setiap orang Atau pribadi masing-masing lagi Oke lanjut Banyak sekali ya Kebohongan Kebohongan Tadian Dasar netizen Oke At Jessica Chen Aku gak bisa hidup tanpa kamu Fakes Lu Mau debat no ketchup Paling benar Fakta ya Dimana dulu Gue juga Pernah pacaran Gue juga pernah punya pasangan Yang bilang gue gak akan bisa hidup tanpa kamu Hei Bangun Bangun Anda yang dibilang gitu Sama pacar anda Bangun dari tidur anda Yang terlalu nyenyak Pacar anda Bilang gitu ke anda Itu hanya untuk Menghibur hati anda Kalau benar Dia bisa hidup tanpa kamu Suruh dia mati sekarang Suruh dia mati sekarang Bisa gak? Enggak Jadi gak ada istilahnya Aku gak bisa hidup tanpa kamu Hei Kebohongan terbesar yang anda buat Adalah anda mengucapkan hal tersebut Kalau ada yang mengucapkan kayak gitu Ke anda Jangan bersenang hati Kalau ada pun itu Satu Bukan satu 0,0 Sekian persen Dari orang di dunia Atau di bumi Atau di semesta ini Yang hanya akan melaksanakan hal tersebut Selesai At Anabel Fiona 4869 Gue sayang sama kamu Ini ciri-ciri orang yang sering kena PHP Gue sayang sama kamu Gue care sama kamu Gue suka sama kamu Gue cinta sama kamu Gue iya Gitu-gitu terus Mengungkapkan Tapi kapan anda Meresmikan hubungan kalian Kapan Jangan cuma bilang Kapan kalian akan pacaran Atau kapan kalian akan menikah Ya Jangan cuma bilang Gue juga bisa bilang Hei netizen Gue cinta sama kalian Hei Angela Hei Britney Hei Chika Cindy Gue suka Gue cinta sama kalian Gue juga bisa bilang gitu coy Gampang ngomongnya Buktiinnya mana Next Wah banyak yang bohong At Inosho Aku terima kamu apa adanya Bull Aku terima kamu apa adanya Masih zaman tuh Zaman sekarang Aku terima kamu Ada apanya Kamu ada apa dulu Baru keterima Next dari Sotisna 96 Kebohongan hanya menyelamatkanmu sementara Tapi menghancurkanmu selamanya Oke Gue setuju Jadi Kadang pun Kalau kita bohong demi kebaikan Ada kalanya Kita gak boleh bohong demi kebaikan juga sih Karena makin kita bohong demi kebaikan Nanti akan tercium lama-lama Ya Sebenernya kita bohong Gak ngomong jujurnya Next Halika Tabita Libur 2 minggu Ini biasa cerita para pelajar ya Baik itu mahasiswa-siswa ya Biasanya diumumin Libur 2 minggu ya Ya Sekarang catat Ya Apa yang dicatat bu? Catat PRnya halaman 10 Sampai 25 Ya 15 halaman PRnya Silahkan anda kerjakan Cicil 1 hari 1 halaman ya Jadi itu sebenarnya gak liburan guys Apa yang liburan? 2 minggu isinya PR semua Next dari Tien Sao ya Katanya tidak bisa hidup Apaku Tapi buktinya si mantan masih hidup Bahkan punya anak Tadi udah gue bilang Bro Ya Tadi udah gue bilang Makan itu ya Makan itu bullshit Semua Apa yang gak bisa hidup Pasti bisa hidup lah Bahkan punya anak Sampai punya anak mantan dia Ya kau jangan Kalah bro Cepet kau nikah Biar punya anak kau Oke Next Very sabar 7 Sangat akurat Biasanya ini untuk Pemain MPS ya Kayak PUBG Kalau PC-nya CSK Terus Valorant Nah player-player kayak gini Biasanya Dipuji sama temennya Sangat akurat dia bro Padahal dia bottom frag Atau ranking terakhir Pada saat main Jadi bilang sangat akurat Kan itu Menghina namanya Ya Kebohongan itu Ya kebohongan Yang menyakitkan Oke next Jump-jump Nanti kita nikah Dan tua bareng ya Aku janji Gak akan ninggalin kamu Bro 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 Ya ini bisa terwujud Kalau Yang ada pacarin itu Anak sekolahan SMP Mungkin yang masih Label-label gitu Ini ngomongnya Kayak Sampai naik Sampai naik ke langit Ketujuh gitu Impiannya Ya Bisa Bukan gak bisa Yang kayak gini Tapi Persentasenya kecil Mungkin Dari 10 kasus Satu kasus yang berhasil Ya Bener Ini kebohongan Yang manis Ya Banyak ya Tip-tipun kebohongannya Selfie Cuma kamu Yang hanya ada Di hatiku Selama itu Tergantung Emangnya dia gak mikirnya Orang tuanya kah Saudaranya kah Atau sepuku-sepukunya Atau family-nya lain Atau bahkan Adik-adiknya sendiri Atau koko-kokunya Secicinya Aduh Jagonya Orang bikin Kalimat bohong Ya Lebih mudah Mengatakan yang tidak ada Daripada yang ada Lebih mudah Meninggikan gengsinya Daripada Menurunkan gengsinya Biasa itu Next Pilih septian 24 Kau akan menjadi Yang pertama Dan terakhir Kau Sadar Sadar Tidak akan Mungkin terjadi Selesai Oke next Kita akan masuk ke Segment Jujur Selesai 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 Selesai